Intro Tak hanya dikenal sebagai Kota Teribu Gua Pacitan juga dikenal melalui keindahan pantai-pantai yang ada di wilayahnya dan Pantai Klayar merupakan salah satunya Hemparan pasir putih yang mementang dengan ombak sejernih kristal memecah di bibir pantai Diapit dengan kedua bukit karang di sisi kanan dan kirinya Pengunjung dapat naik ke bukit karang di sebelah kanan dan menikmati pemandangan landscape pantai klayar yang indah dari sebuah gardu pandang Ada gardu pandang, ada sepot foto-foto Akses mobil tidak boleh masuk sampai ke lokasi Harus varir di sebelah kanan yang sudah tersedia Cukup luas untuk mobil-mobil Berada di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan Dan sekitar 40 km ke arah barat dari Kota Pacitan Pantai Klayar terletak di sebuah selatan Jawa Timur Dan berbatasan dengan Wonogiri, Jawa Tengah Di sebelah barat Pantai Klayar ada daratan yang memanjang ke arah laut Yang disebut Tanjung Klayar Pantai Klayar mempunyai ciri khas dengan air laut yang berwarna biru Pasir putih yang bersih hingga seruling samudera Seruling samudera adalah sebuah lubang atau celah lempeng karang Yang pada sewaktu-waktu tertentu menyemburkan air Semuran tersebut bisa setinggi 7 meter jika ombak besar menerjang Begitu ombak datang, celah tersebut akan menumbulkan suara seperti seruling Dan diiringi dengan semburan air Hal inilah yang akhirnya celah dinamai seruling samudera Selain bermainnya, kita akan menemukan air laut yang berwarna Selain bermainnya, kita akan menemukan air laut yang berwarna Selain bermain air dan juga menikmati panorama indahnya pantai Kalian juga bisa menyewa motor ATV disini Dengan tarif 75 ribu per 30 menit atau setahun jam Jika menghendaki lebih lama juga bisa Selain berkeliling dengan ATV, kamu juga bisa menikmati hidangan yang disajikan di beberapa warung Aneka makanannya pun masih seputar hidangan laut Seperti ikan, udang, lobster, dan lain-lainnya Kocek 5 ribu sudah antri Yang berangkat adalah kendaraan sepeda motor yang paling depan Di susul berikutnya Jadi sudah terkoordinir dengan rapi Ramainya pengunjung di hari libur ke Pantai Klayar ini Membuat berkah tersendiri bagi komunitas Ojek Pantai Klayar Hanya dikenakan tarif mulai dari 5 ribu rupiah saja Pengunjung bisa menggunakan jasa Ojek ini Dari tempat parkir mobil atau bus yang terjauh sekalipun Ojeknya sudah dikoordinir dengan baik Semua kendaraan roda 4 wajib parkir di sini Lanjut ojek-ojek 5 ribuan Atau jalan kaki 50 sampai 100 meter ke lokasi Jadi mobil nggak bisa masuk Harus parkir di atas Kita coba jalan kaki Hanya dengan berjalan kaki kurang lebih 5 menit saja Kalian bisa sampai ke lokasi pantainya Tapi jika kalian tidak mengendaki jalan ke aki Ojek pun sudah siap mengantar kalian semua Tidak hanya seruling samudera dan karang berbentuk sping Kelebihan dari Pantai Klayar ini Juga dekat dengan pantai-pantai yang lain Yang ada di Pacitan Jawa Timuri Apalagi memang Pacitan Mempunyai banyak pantai Ada beberapa pantai yang dekat dengan Pantai Klayar ini Yaitu ada Pantai Watu Karang Yang jaraknya hanya 3 km dari Pantai Klayar Dan juga ada Pantai Kasap Jaraknya 4,1 dari Pantai Klayar Dan Pantai Banyutibo Yang jaraknya hanya sekitar 4 km dari Pantai Klayar Pantai Serau yang jaraknya hanya sekitar 6 km dari Pantai Klayar Bisa kealurian dan tangi setelah dari Pantai Klayar ini Dan yang pasti yang paling banyak dikunjungnya adalah Gua Gom Yang jaraknya sekitar 7 km dari Pantai Klayar ini Di akhir video nanti saya akan berikan view salah satu pantai Yang dekat dengan Pantai Klayar ini Yaitu Pantai Banyutibo Karena tempatnya tidak jauh dari Pantai Klayar Yaitu sekitar 4 km dari sini Jadi kita hampir sebentar Pantai yang hanya berjarak sekitar 4 km dari Pantai Klayar ini Namanya Pantai Banyutibo Yang artinya Banyu adalah air dan Tibo adalah jatuh Atau sama dengan diartikan air terjun Benar-benar Pantai yang unik Karena di dalam Pantai ini ada air terjun mini Dimana saat air laut tidak pasang Kita bisa bermain-main di air terjun tadi Benar-benar mengasihkan ya Jika kalian sudah tidak sabar untuk segera melihat pemandangan unik di Pantai Banyutibo ini Kamu bisa menemukan lokasi pantai ini di Desa Widoro Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Jadi masih satu kecamatan dengan Pantai Klayar ya Harga tiket hanya Rp8.000 per orang Sedangkan parkir roda 2 Rp2.000 dan roda 4 Rp5.000 saja Jika kalian bisa bermain ATV di Pantai Klayar Di sini tidak diketemukan ya Tapi satu hal yang menarik yaitu Aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Banyutibo ini adalah Berkemping Dan jika kalian hobi dengan berenang Di sini lebih leluasa dibanding dengan Pantai Klayar Atau jika anda suka dengan mainstream Yaitu anda bisa melakukan snorkeling Wah, jika kamu ingin mencoba aktivitas yang menantang ini Kamu dapat merasakan pengalaman snorkeling di Pantai Banyutibo ini Dan dapat menikmati pemandangan bawah laut yang masih terjaga dengan air yang jernih Wow, pastikan kamu sudah cukup berpengalaman Dan sudah mempersiapkan alatnya sendiri dari rumah Ada MCK, ada gardu pandang dan juga ada warung makan di sini Jadi tidak usah khawatir, fasilitas komplit Demikian tadi destinasi wisata kali ini Yang ada di Pacitan, Jawa Timur Yang berbatasan dengan Wonogiri, Jawa Tengah Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari wisata Di daerah Jawa Timur Terima kasih yang sudah menonton Pastikan anda selalu stay tune di Dining Channel See you next time, bye bye Assalamualaikum